Hai 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 ini ini mesti palesan nih hahaha lupuk penghari bagaimana? eh siap mas tukul kalau aku boleh bicara dah hahaha hahaha gini mas gini mas hahaha apa yang masuk disana pak? hahaha hahaha nama ade londok kembali hangat diperbincangkan publik setelah adanya insiden yang membuat malih jatuh dalam sebuah acara di televisi dalam acara itu publik merasa kesal dan menganggap ade londok telah bersikap tidak sopan tampak ade londok di sebuah stasiun televisi memohon maaf dan mengaku salah atas insiden yang membuat malih terjatuh akibat insiden yang jadi perhatian publik itu ade londok kapok jadi artis dan mengatakan mau menjadi penjahit pakaian lagi di kosambi bandung jawa barat saat ditanya perihal kronologi kejadiannya ade londok mengaku semua itu hanya terjadi di panggung secara spontan ade pun ingin mencoba meminta maaf secara pribadi kepada malih namun dia mengaku tidak memiliki kontak kelawak senior itu itu maaf salah maaf maaf kepada semuanya maaf itu dari urang kardipitasi yang lainnya maaf maaf sekali maaf gak maksud maaf itu hanya dipanggung aja maaf salah maaf maaf itu spontan bukan seperti memang ade itu kalau dipanggung ya maaf itu namanya juga dipanggung maaf sekali lagi maaf gak bisa ngomong apa-apa maaf ya hanya mohon maaf pada semuanya kepada bangsa Indonesia kepada semuanya terutama ke Bapak Haji udah menghubungi secara langsung mungkin bang ade kalau ada kontaknya dari kemarin cari-cari kontaknya maaf gak punya kontaknya maaf udah ada maksudnya ada komunikasi dengan mungkin teman-teman atau orang dekatnya Pak Haji maaf gak tahu maaf kan baru permintaan maafnya seperti apa bang ade di lokasi waktu itu kan sempat ketemu habis syuting mungkin sempat nyamperin juga maaf 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 simen maaf 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 Siap berkarya, tapi secara ade leno, itu aja. Assalamualaikum. Yang kemarin yang permintaan maaf itu gimana, Bang Adek? Udah datangin ke orangnya belum? Yang mana? Yang dimotor. Oh, udah islah tadi juga di Broni sudah biasa, itu salah paham. Kang Danis juga udah memakam Mak Adek. Mak Adek sudah punya keluarga baru, Kang Danis. Nggak ada apa-apa sekarang, sudah biasa lagi. Ya, sudah habis. Hikmahnya apa, Bang Adek? Hikmahnya Mak Adek semakin kapok. Semakin kapok. Ya. Untuk kerjaan sini sekarang gimana? Kenapa? Untuk kerjaan terkepasi? Iya. Kerjaan terkepasi banyak di tolas. Kekarjahan saya, mungkin Mak Adek akan menjahit lagi di Kosami. Nggak mau jadi artis, Mak Adek kapok. Ampun! Kenapa? Nggak mau jadi artis. Mak Adek mau menjahit lagi di Kosami. Kalau mau ngaliput Kak Kosami, iya lah. Assalamualaikum. Makasih, Mak Adek. Mengenai kejadian itu, Malih dalam podcast dari Korpuzer menanggapi dengan cukup bijak dan tidak menyalahkan Adi Londok. Meski secara tidak langsung Malih merasa tidak suka dengan lawakan Adi Londok, namun ia tidak ambil hati dan sebagai pelawak harus memakluminya. Terima kasih telah menonton!